Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Ibu Duinovi Tasari Atau dipanggil Ibu Novi Kita akan belajar tentang gagal ginjal Sebelumnya kita mempelajari tentang Ginjal itu sendiri, anatomi fisiologinya Bagaimana fungsi ginjal Hingga terjadinya gagal ginjal Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah perkuliahan Mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi ginjal Berikutnya memahami menjelaskan tentang gagal ginjal Dari definisi, etiologi, manifestasinya, tanda gejalanya Patofisiologi, pemeriksaan dermosik, tata laksana Hingga komplikasi dari gagal ginjal Kita ingat kembali di mana posisi ginjal Ginjal terletak retroperitoneal Jadi berada di belakang peritoneal dari rongga abdomen Ada dua, kanan dan kiri Dan ini merupakan organ yang vital bagi manusia Yang fungsinya untuk banyak ya Ada fungsi endokrin, fungsi menjaga keseimbangan Sairan elektrolis, produksi urin, dan sebagainya Ini anatomi dari sistem perkemihan Kita lihat bahwa ginjal kanan lebih rendah Posisinya dibandingkan ginjal kiri Kemudian masing-masing ginjal mempunyai kelenjar adrenal Ini juga berfungsi sebagai sistem endokrin Kedua ginjal diperdarahi ada arteri renalis Arteri renalis kanan dan arteri renalis kiri Darah yang keluar dari ginjal adalah Vena renalis Ada kanan dan ada kiri Kemudian arteri renalis itu merupakan percabangan dari Aorta abdominalis Dari ginjal, produksi urin akan terkumpul di area pelvic yang lebih besar Setelah dari duktus collecting akan berkumpul di muara Yang namanya bagian pelvis Nah, di bagian pelvis ini akan terhubung dengan saluran Yang keluar dari ginjal Menuju ke bladder Yang disebut ureter Ada ureter kanan dan juga ureter kiri Semuanya akan bermuara ke bladder atau kandung kemih Kandung kemih ini letaknya kalau pada wanita Berada di bawah dari uterus Kemudian dari kandung kemih Akan dikeluarkan urin melalui ureter Jadi jalur pengeluaran urin Ginjal, ureter, kandung kemih Baru ureter Untuk anatomi ginjal, kita ingat ada dua ginjal kita punya Kira-kira masing-masing 150 gram beratnya Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri Karena ada hati Jadi hati kan bentuknya agak segitiga Dari kanan, ada lobus dextra Sebelah kanan yang besar Sehingga dia mendesak posisi Ginjal kanan agak lebih rendah Ada pembungkusnya Yaitu Kapsula fibrosa Ini jaringan ikat Ada bagian kortek Ada bagian medula Kortek adalah bagian luar Yang berwarna coklat gelap Sedangkan bagian medula Ini yang berisi banyak nefron Berwarna lebih coklat terang Ini bagian dalam Bagian medula Nah, ini tadi ada bagian kortek Bagian medula Yang terakhir ada bagian pelvis Bagian medula Bagian medula yang berbentuk kerucut Disebut pelvis renalis Ini yang akan terhubung dengan ureter Sehingga urin yang terbentuk Dapat lewat menuju ke vesika urinaria Di setiap ginjal Terdapat kurang lebih ada 1 juta nefron per ginjal Ini kita pelajari Mana kortek Yaitu bagian luarnya Kemudian Ada Membungkusnya Yaitu renal fascia Ini adalah jaringan ikat Di bagian dalamnya Ada sedikit Lapisan tipis Yaitu jaringan Adiposa Kemudian ada Renal kapsul Ini adalah Pembungkus Ginjalnya Kemudian ada Berbagai Pembulu darah Ada arteri Dengan percabangannya Kemudian Kapiler Ada juga Vena Dengan berbagai percabangannya Di bagian Medula Kemudian Ada Kalix Minor Ada Kalix Mayor Nanti akan Bermuara Masing-masing Kalix Mayor Berkembu Di bagian Pelfis Renalis Coba Dicari Dimana Pelfis Renalis Kemudian Dari Pelfis Renalis Akan keluar Menuju Ke Ureter Di bagian Medula Ada Disebut Istilah Renal Piramid Kemudian Ini Tentang Sistem Peredaran Darahnya Nanti kita Pelajari Di slide Berikutnya Dilihat Dulu Ada Arteri Renalis Kemudian Akan Bersabang Menjadi Arteri Yang Lebih Kecil Ada Interlobular Arteri 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 Nanti Masuk Ke Masuk Kemana Menjadi Arteria Aferen Glomerulus Arteria Aferen Nanti Jadi Tubulus Arteria Sampai Nanti Kembali Menjadi Vena Vena Arcuta Vena Interlobar Dulu Vena Arcuta Sehingga Nanti Menjadi Pembuluh Darah Yang Besar Vena Renalis Belajar Tentang Nefron Nefron Adalah Unis Funksional Dari Ginjal Dari Nefron Ini Terdiri Bagian Bagian Nefron Ada Glomerulus Kemudian Ada Tubulus Proxima Lengkung Handle Tubulus Distal Serta Collecting Tubulus Atau Tubulus Pengumpul Ada Arteriola Yang Masuk Kedalam Glomerular Yang Disebut Kalau Masuk Disebut Arterio Aferen Kemudian Kemudian Dia Akan Membuat Lengkungan Membuat Anyaman Yang disebut Sebagai Glomerulus Anyaman Anyaman Mempunyai Kapsul Namanya Kapsula Bowman Atau Glomerular Kapsul Yaitu Kapsul Yang Membungkus Glomerulus Dari Anyaman Ini Anyaman Arterio Ini Atau Yang Kita Sebut Sebagai Glomerulus Maka Akan Keluar Pembuluh Darah Tersebut Kalau Keluar Disebut Sebagai Arteriola Aferen Masuknya Aferen Keluarnya Aferen Paham ya Oke Dari Arteriola Aferen Dia Akan Berjalan Sepajang Tubulus Nah Kita Perhatikan Dulu Glomerulus Glomerulus Dengan Kapsula Bowman Kapsula Ini Membungkus Glomerulus Fungsi Utama Dari Glomerulus Adalah Untuk Filtrasi Kemudian Setelah Dari Glomerulus Dairan Plasma Yang Sudah Difiltrasi Akan Ikuti Saluran Tubulus Pertama Adalah Tubulus Proximal Setelah Tubulus Proximal Ada Loop Of Handle Tubulus Handle Kemudian Ada Tubulus Distal Bagian Akhir Tubulus Distal Setelah Tubulus Distal Masuk Ke Collecting Duktus Duktus Pengumpul Ini Duktus Yang Lebih Besar Rongga Yang Lebih Besar Pipa Bukan Rongga Pipa Yang Lebih Besar Kemudian Nanti Nanti Akan Masuk Ke Papilar Reduktus Jelas ya Jadi Apa saja Bagian Nefron Ada Glomerulus Ada Tubulus Proximal Ada Lengkum Of Handle Ada Tubulus Distal Duktus Duktus Pengumpul Untuk Komponen Nefron Ada Tiga Yang Pertama Komponen Faskular Komponen Faskular Tadi Kita Lihat Yang Merah Merah Ada Arteriola Aferen Arteriola Aferen Dan Kapiler Peritubulan Untuk Arteriola Aferen Ini Yang Masuk Ke Glomerulus Membawa Darah Ke Glomerulus Tadi Glomerulus Sendiri Adalah Anyaman Anyaman Dari Arteriola Kalau Arteriola Aferen Ini Adalah Kapiler Yang Memiliki Filter Penyairin Protein Dari Plasma Ke Globulus Nefron Jadi Ini Adalah Pembuluh Darah Dari Dari Glomerulus Keluar Membuluh Darah Yang Keluar Dari Glomerulus Untuk Kapiler Peritubular Ini Mensuplai Jaringan Kinjal Termasuk Pertukaran Dengan Tairan Di Lumen Tubulus Jadi Setelah Dari Arteriola Aferen Kapiler Ibu Itu Akan Mengelilingi Berada Di Sekitar Tubular Maka Disebut Sebagai Kapiler Peritubular Komponen Yang Kedua Yaitu Komponen Tubular Ada Kapsula Bauman Ada Tubulus Proximal Lengkung Of Handle Lug Of Handle Kemudian Ada Tubulus Ristal Dan Tubulus Atau Duktus Pengumpul Kita Pelajari Tubulus Bomen Eh Kapsula Bomen Ya Maaf Ini Mengumpulkan Hasil Filtrasi Dari Glomerulut Hasil Filtrasi Tersebut Akan Ditransfer Ke Akan Menuju Ke Tubulus Proximal Fungsinya Untuk Reabsorpsi Sekresi Yang Akan Membentuk Urin Lengkung Offline Handle Ini Utamanya Mempertahankan Gradien Osmotik Yang penting Dalam Menjaga Konsentrasi Urin Ada Reabsorpsi Sekresi Ion Ion Banyak Terjadi Disini Kemudian Ada Tubulus Distal Dan Pengumpul Ada Reabsorpsi Natrium Disini Tubulus Distal Dipengaruhi Oleh Hormon Ada Hormon ADH Nanti Kita Pelajari Ada Antidiuretic Hormon Lokasi Kerjanya Yaitu Di Tubulus Distal Untuk Apa Nah Tubulus Distal Fungsinya Untuk Reabsorpsi Natrium H2O Sekresi Kalium Hidrogen Cairan Yang keluar Dari Duktus Pengumpul Disebut Urin Ini Yang Akan Masuk Ke Pervis Renalis Komponen Komponen Ketiga Yang Terakhir Tadi Kita Sudah Belajar Komponen Nefron Apa Seja Ada Komponen Vaskuler Ada Komponen Tubular Dan Ini Adalah Kombinasi Yaitu Komponen Vaskuler Atau Tubular Ada Yang Disebut Aparatus Juxtaglomerular Aparatus Juxtaglomerular Ini Berada Di Area Antara Kapsula Bauman Dan Arteriola Averin Ini Memproduksi Substansi Yang Dapat Mengontrol Fungsi Ginjal Kita Pelajari Bagaimana Aliran Cairan Di Dalam Nefron Cairan Yang Cairan Plasma Yang Masuk Ke Glomerular Akan Masuk Ke Kapsula Glomerular Kemudian Akan Terkumpul Menuju Tubulus Proximal Setelahnya Dari Tubulus Proximal Dia Akan Turun Mengikuti Lengkung Henle Kemudian Naik Dari Lengkung Henle Menuju Ke Tubulus Distal Setelah Dari Tubulus Distal Dia Akan Terkumpul Di Collecting Tubulus Masuk Ke Collecting Tubulus Dari Collecting Tubulus Nanti Masuk Ke Calyx Namanya Calyx Minor Setelah Calyx Minor Kebagian Yang Lebih Besar Calyx Mayor Baru Pelfis Ketika Cairan Sudah Di Pelfis Keluar Ke Ureter Maka Itu Disebut Sebagai Urine Kita Pelajari Fungsi Dari Glomerulus Yaitu Filtrasi Ini Fungsi Secara Garis Besar Fungsi Dari Nefron Ada Filtrasi Di Bagian Atas Itu Adalah Kapiler Lumen Kapiler Glomerulus Sedangkan Di Bagian Bawah Adalah Kapsulanya Jadi Menempelnya Yang Tadi Dari Anyaman Kapiler Nah Ini Anyaman Inilah Yang Bagian Atas Yang Bagian Bawah Adalah Kapsula Bomen Paham Ya Nah Di Lumen Kapiler Itu Dinding Dinding Terdiri Dari Sel Endotelial Selapis Di Antara Sel Endotelial Ini Ada Porus Ada Por Ada Pori Pori Namanya Disebut Pori Pori Kapiler Inilah Tempat Untuk Melakukan Filtrasi Dari Porus Ini Pertama Plasma Dari Lumen Pembulu Darah Kapiler Akan Masuk Melalui Porus Kapiler Kemudian Melewati Ke Basement Membran Dari Basement Membran Dia Akan Menuju Ke Kapsula Bauman Ya Di Antara Celah 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 Dari Podosid Filtrasi Glomerulus Ya Dipengaruhi Kontraksi Ataupun Dilatasi Dari Pembuluh Darah Ketika Ada Faso Konstriksi Dari Pembuluh Darah Yang Masuk Ke Glomerulus Jadi Ada Faso Konstriksi Arteriola Aferen Pembuluh Darah Menyempit Maka Volume Plasma Yang Masuk Ke Glomerulus Menyempit Ya Net Filtrasinya Filtrasinya Akan Menurun Jadi Glomerulus Filtrasi Ratenya Akan Menurun Karena Apa Suplai Pembuluh Darah Suplai Jairan Darah Dari Arteriola Aferen Sedikit Nah Ketika Terjadi Faso Dilatasi Jadi Arteriola Aferen Melakukan Faso Dilatasi Bisa Dibayangkan Volume Plasma Yang Masuk Ke Glomerulus Juga Akan Banyak Jadi Tekanan Darah Di Kapilar Glomerulus Akan Meningkat Maka Filtrasi Juga Akan Meningkat Filtrasi Glomerulus Akan Meningkat Berikutnya Fungsi Nefron Yang Kedua Yaitu Reabsorpsi Reabsorpsi Terjadi Di Tubular Ada Lumen Tubular Kemudian Ada Yang Sebelah Tengah Ini Lumen Tubular Bagian Yang Biru Itu Adalah Cairan Intersisial Nah Yang Kanan Ini Adalah Capilar Peritubular Dari Mana Capilar Peritubular Ini Tadi Yang Percabangan Setelah Arteriola Everen Dia Akan Bercabang Menjadi Capilar Peritubular Capilar Yang Berada Di Dekat Tubular Maka Ditegut Peritubular Capillary Bagaimana Proses Reabsorpsinya Tadi Ada Cairan Yang Sudah Difiltrasi Di Klomerulus Selanjutnya Akan Ditransfer Turun Ke Tubular Ada Cairan Yang Terfiltrasi Disebut Filtret Di Lumen Tubular Tubular Sendiri Mempunyai Sel Epitel Tubular Sel Sel Epitel 1 2 3 Dan Seterusnya Mereka Adalah Sel Epitel Selapis Di Antara Sel Epitel Ada Tight Junction Tight Junction Ini Tidak Bisa Dilewati Jadi Itu Adalah Taut Erat Sehingga Tidak Bisa Dilewati Tidak Bisa Digunakan Sebagai Komunikasi Antara Sel Satu Dengan Sel Tetangganya Jadi Dari Mana Reabsorpsinya Melewati Kapiler Melewati Sel Epitel Nya Jadi Cairan Yang sudah Tersiltrasi Substrasi Yang sudah Tersiltrasi Dari Glomerulus Akan Melewati Membran Sel Dari Sel Epitel Menuju Ke Sitoplasma Kemudian Menuju Ke Membran Basolateral Membran Basolateral Ini Yang Berhubungan Dengan Kairan Inter Sisial Setelah Lolos Dari Membran Basolateral Dia Berada Di Kairan Inter Sisial Kemudian Masuk Melewati Sel Epitelial Dari Peritubular Kapiler Akhirnya Dia Berada Di Plasma Akhirnya Dia Berada Di Darah Ada Fase Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dia Melewati Sel Membran Bagian Luminal Yang Kedua Dia Berada Di Citoplasma Sel Ketiga Dia Melewati Membran Sel Basolateral Setelah Dia Berada Di Cairan Interstisial Dan Akhirnya Masuk Melalui Dinding Membran Sel Epitelial Dari Kapiler Paham Contoh Dari Fungsi Ada Absorpsi Reabsorpsi Natrium Jadi Dari Lumer Tubular Natrium Akan Melalui Yang Namanya Channel Natrium Atau Juga Co-transport Karrier Dari Channel Natrium Ini Channel Yang Spesifik Terhadap Natrium Natrium Akan Menuju Ke Dalam Sitoplasma Dari Sel tubular Ingat Itu Tadi Adalah Membran Luminalnya Setelah Sampai Ke Sitoplasma Dia Akan Keluar Melalui Menembus Membran Basolateralnya Ada Pintunya Lagi Yaitu Natrium Kalium Pambasolateral Pintu Ini Mempertukarkan Antara Natrium Dengan Kalium Natrium Keluar Menuju Ke Sairan Intersisial Sedangkan Kalium Masuk Kedalam Sel Tubular Jadi Ini Dua Arah Antiporter Tidak Usah Dibingungkan Jadi Intinya Dia Melewati Pintu Yang Namanya Natrium Kalium Pambasolateral Setelah Natrium Masuk Di Cairan Intersisial Maka Dia Akan Menembus Masuk Lagi Ke Kapileri Peritubular Menembus Sel Endotel Yang Ada Kapileri Peritubular Akhirnya Dia Sampai Ke Pembuluh Darah Kapiler Fungsi Yang Ketiga Dari Nefron Yaitu Sekresi Tubular Contohnya Adalah Sekresi Kalium Kalau Tadi Natrium Dari Lumen Dibawa Ke Kapiler Kapiler Contohnya Sekresi Kalium Akan Dibuang Ke Urin Jadi Dari Kapiler Kebalikan Natrium Kapiler Kalium Yang Ada Di Kapiler Akan Dibuang Ke Lumen Untuk Dialirkan Pia Urin Kalium Akan Menembus Kapiler Peritubular Masuk Ke Cairan Intersisial Dia Bertukar Antiporter Dengan Natrium Melalui Pintu Natrium Kalium PAM Jadi Dia Butuh ATP Ini Teraktifasi Karena Ada Posporilasi Setelah Kalium Menembus Dari Membran Basolateral Masuk Ke Sitoplasma Dari Sel Tubular Kemudian Dia Akan Melewati Pintu Spesifik Untuk Menembus Membran Sel Luminal Jadi Melalui Pintu Yang Disebut Kalium Channel Setelah Menembus Kalium Channel Baru Berada Di Lumen Disekresikan Kalium Ini Akan Keluar Bersama Urin Bersama